Oke, kita akan membahas disini adalah Question Tag Nah, Question Tag ini maksudnya adalah Kayak bertanya Misalkan kamu tidak makan, kan? Kamu tidak minum, kan? Nah, kan atau bukan di belakangnya Normalnya itu kan tidak bisa dibuat secara langsung Jadi kita akan buat bentuk Question Tag-nya Ada dua aturan Yang pertama bentuknya negatif dan positif Yang kedua adalah positif dan juga negatif Untuk pembelajaran hari ini Kita akan gunakan yang pola pertama dulu Yaitu negatif dengan positif Maksudnya begini Kita akan coba dulu di Tensis Yaitu di Simple Present Present Simple Present Simple Jadi misalkan kita buat dulu kalimat negatifnya Kalimat negatifnya berarti misalkan kita ambil satu nama orang Oke, Farel Tidak makan Berarti Doesn't Eat Rice Nah, yang kan-nya Itu gunakan Does He Lalu ada tanda tanya Jadi ini kan Farel tidak makan nasi Kan Nah Does disini adalah bentuk positif dari disini Yang He adalah pengganti dari kata farel Jadi kalau kita bagi Ini negatif, ini positif Begitu ya Selanjutnya Contohnya Contoh yang lain Kita gunakan Hewan The cat Doesn't Drink Milk Oke Does it Oke ya Nah The cat doesn't drink milk Sampai sini Ini bentuk dari Bentuk negatif Ya Jadi Positifnya kan The cat Drinks milk Yaitu Kucing Minum Susu Tetapi Karena bentuknya negatif The cat Doesn't Drink Milk Oke Nah ini adalah positifnya Positifnya adalah Tanda tanya Does it Eat Adalah penanti The cat Oke ya Jadi kalau dikatakan Diatikan Kucing tidak Minum susu Kan Nah Begitu ya Oke Selanjutnya Ini adalah bentuk Saya contohkan bentuk yang She eat She eat Kita bentuk yang kedua Adalah bentuk Ayu Dewi Ya Bentuk Ayu Dewi adalah Misalkan kalau kita You Kita You Kamu Tidak membeli buku You Don't Buy Book Nah kan ya You don't buy book Kan Nah gitu ya Kamu tidak beli buku Kan Do you Nah disini do you Tetap pakai tanda tanya ya You Don't buy book Do you Nah ini Positif Ini Negatif Nah selanjutnya Kalau kita pakai nama ya Biasanya harus pakai nama Tadi yang saya contohkan di aplikasi Adalah Para guru Tidak Memberi tugas kan Nah Berarti The teachers The teachers Don't Give Eh Tas Kan nya itu Nah disini adalah Positif dari do adalah Eh don't Adalah do Dan Untuk the teachers Kita bisa ganti The teachers Kita bisa diganti dengan They Karena mereka Do they Oke ya You Jadi ini adalah Dua contoh W juga sama Untuk I juga sama Oke ya Dan sebagainya Oke Mudah-mudahan bisa dipahami dulu Ini untuk Materi pertama Yang pertama yang bentuk Negatif dan Positif Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati